DPRD Kabupaten Sambas dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera berharap rancangan APBD tahun 2025 disusun untuk tetap konsisten membiayai program-program sesuai visi dan misi daerah. Pernyataan tersebut disampaikan anggota DPRD Kabupaten Sambas Rudi saat menanggapi Raperda APBD Kabupaten Sambas tahun anggaran 2025 belum lama ini. Fraksi PKS berharap agar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan menggali potensi yang ada di Kabupaten Sambas tanpa membebani rakyat. Berikut tanggapan PKS yang disampaikan Rudi dalam rapat pariburna. Pertama, pendapat kami dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Rancangan APBD tahun 2025 ini disusun untuk tetap konsisten membiayai program-program sesuai visi dan misi daerah dengan fokus pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengetahuan kemiskinan. Namun, prioritas yang perlu diperhatikan juga berkait pembangunan ketahanan keluarga, pembangunan yang berwawasan keluarga, menjadikan keluarga basis utama. Karena permasalahan kesehatan pendidikan, pengetahuan kemiskinan pada akhirnya sangat tergantung pada kualitas keluarga. Kesadaran dan peneramannya terkait pemasalahan tersebut. Yang kedua, fraksi PKS berharap agar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menggali potensi-potensi yang ada di Kabupaten Sambas tanpa membandingan rakyat. Hadirin peserta sidang yang kami hormati. Semoga pendapatan, anggaran pendapatan daerah bisa bermanfaat untuk Kabupaten Sambas walaupun satu rupiah. CSMTV madahkannya.